Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Itu artinya kalian bisa memulai karir lebih cepat Memulai karir lebih cepat itu berarti kesempatan untuk kejenja yang lebih tinggi pada usia muda itu jadi lebih terbuka Jadi dibikinkan prioritas deh Kalian boleh ngapain aja tapi mungkin prioritasmu ke depan ini mau ngapain itu harus dibikin Nah kalau kembali ke program S1 nanti di semester 6 di manajemen itu kalian akan diminta untuk memilih konsentrasi namanya Saya tidak tahu di SMA pun namanya apa penjurusan mungkin ya Kita punya 5 konsentrasi Peminatan ya Kita sebutnya konsentrasi di sini Itu baru nanti semester 6 Tapi kalian harus mulai kalian bisa memilih gitu ya Kalian punya waktu 5 semester untuk memilih konsentrasi mana yang kalian masuki Untuk merasakan kemistrinya ada di mana Minat setiap mahasiswa akan sangat berbeda Kalian tidak bisa bilang manajemen keuangan lebih susah dibandingkan dengan manajemen pemasaran Manajemen pemasaran lebih susah dibandingkan dengan konsentrasi yang lain Kita punya 5 sorry Manajemen keuangan Manajemen sumber daya manusia Manajemen pemasaran Manajemen operasi dari rantai pasok Dan kewirausahaan Tidak ada satupun yang lebih mudah atau lebih susah dibandingkan yang lain Karena apa itu kan sangat tergantung dari minat mahasiswa Ini saya sampaikan dari awal Karena beberapa saat yang lalu Ada satu konsentrasi yang pesertanya memberuda Karena semua mahasiswa diperkenankan memilih apapun konsentrasinya Maka jumlah konsentrasi Peminat konsentrasi akan berbeda satu konsentrasi dengan konsentrasi lainnya Ada beberapa konsentrasi yang peminatnya sangat mengeluda Karena apa? Karena kebanyakan mahasiswa pada angkatan itu Saya mau bilang bahwa setiap angkatan punya karakteristik yang berbeda-beda Saya tidak tahu kenapa Tapi budayanya berbeda, karakteristiknya berbeda Nah karakteristik angkatan itu adalah Mereka memilih konsentrasi karena Teman dekatnya memilih konsentrasi tersebut Maksud saya Bukan karena mereka suka dengan mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi itu Bukan karena memang mereka punya kamestri dengan konsentrasi itu Akibatnya apa? Banyak mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah itu Dan harus mengulang di semester depan Buang-buang waktu Karena kalau kalian tidak suka Karena kalian tidak minat dengan sebuah rumpun keilmuan tertentu Apapun yang disampaikan dosenmu tidak akan masuk Itu pasti Karena kalian tidak punya minat untuk belajar lebih dalam Belajar lebih banyak Jadi yang saya mau sampaikan di awal nanti adalah Pada saat kalian sudah semester lima Dan diminta untuk memilih konsentrasi Pastikan bahwa Anda menyukai Bahwa Anda memiliki minat Bahwa Anda memang passionnya itu di situ Itu konsentrasi Ada lima Kewirausahaan agak sedikit khusus Ada yang sudah punya bisnis belum Karena kewirausahaan biasanya Seleksi masuk untuk jadi mahasiswa konsentrasi kewirausahaan adalah Mereka harus sudah punya bisnis Kecil tidak ada masalah Tapi yang jelas adalah bahwa kalian sudah punya bisnis Yang kalian jalankan sendiri Dan punya rencana untuk mengembangkan bisnis yang kalian bikin Saya buat Apa? Di rumah punya bisnis apa? Kayak apa? Online store gitu Bu Online store jualan apa? Yang jual beli fashion Fashion? Trend Iya Sama jualan Netflix Jualan apa? Netflix Yang lagi trend sekarang Saya mengikuti trend Bu Kalau buka bisnis Oh gitu Netflix apa yang dijual online? Langsung ke Netflixnya bisa? Kan bisa Bu Pakai kartu bisa Jadi kita membuka jasa Biar apa yang gak punya visa itu bisa beli di kita Jadi tanpa bikin kartu visa dulu di bank Oh gitu Gak apa-apa Gak apa-apa sih Gak apa-apa selama legal ya Kalau illegal gak boleh Aman kok Aman kok Bu Bisa Aman ya Aman Kalau selesai buka treatment-treatment facial gitu gimana Bu? Facial? Gak apa-apa Soalnya teman saya bayar gitu Bu? Kenapa? Soalnya teman saya Kadang-kadang minta tolong kan Tolong maskerin tapi bayar gitu Saya buka treatment facial gitu di rumah Kamu sama temanmu Kamu sama temanmu Berhitungan banget Gak mahal Bu Teman cowok Kamu modus paling ya Terus anu Klienmu perempuan-perempuan semua Cowok Bu Teman-teman Cowok Bu Bahaya 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 itu Bahaya nih Karena cowok-cowoknya suka maskeran kadang-kadang Gak suka Gila-gila Bercanda Bu Bercanda Bu Kanatannya besar Ayah ini bener-bener Bu Mira sudah pusing ini ya Bu Mira ya Anak pengusaha Treatment sama cowok ya Cowok dengan cowok Sorry Bercanda saya bercanda sumpah Bu Iya Tau-tau Bercanda Tau-tau Saya adalah Saya mau kasih Apa namanya Pengalaman kemarin gitu ya Saya nggak tahu bagaimana opini Mau tentang Apa namanya LGBT gitu ya Tapi kemarin pada waktu Ada rekrutmen BI Bank Indonesia Kita punya sedikit Dalam tanda petik privilege gitu ya Kita adalah beberapa Satu dari beberapa Universitas yang Diperkenankan untuk Mengajukan sendiri Masih Alumni nya Untuk Diseleksi oleh BI Jadi Rekrutnya tertutup Tidak terbuka Jadi Mereka diseleksi Untuk uner saja Gitu ya Dan salah satu syaratnya adalah Bahwa Para pelamar itu tidak memiliki Orientasi seksual yang Dianggap menyimpang Gitu ya Anda mungkin punya opini sendiri Tentang itu Tapi Kenyataannya adalah Bahwa gitu ya Pemerintahan Bekerja di pemerintahan Gitu ya Itu masih memerlukan Dalam tanda petik Kalau Anda tanya saya Saya memang tidak Menyetujui hal itu Setuju Setuju Anda setuju Setuju dengan ketidaksetujuan Setuju dengan ketidaksetujuan Baik Betul saya juga Saya hilangkan LGBT Oh sudah Tapi kemana-mana nanti Terjadi Kalau ada yang setuju Dan tidak setuju Tapi saya mau menyampaikan Bahwa Di sektor pemerintahan Itu masih sangat Tidak bisa Diterima Gitu ya Tadi saya mau ngomongin Apa sebenarnya Oh kewirausaha Kewirausaha Nah kewirausaha Baik Kalian KRS Kartu Rencana Studi Sekarang kan memang Paket ya Paket Nah nanti Kalau sudah Semester 2 Kalian Boleh mengambil Mata kuliah Sesuai dengan Jumlah mata kuliah Yang Tersedia Di semester 2 Kalian sudah punya Buku kepanduan belum sih? Belum 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 Sebentar Nah Saya mau share Aja deh Ini yang tahun 2019 2020 Mungkin tidak jauh Berbeda Tidak Cukupan Bu Cukup Oke Saya mau Bilang bahwa ini adalah Buku yang harus Anda pegang Anda baca Gitu ya Sampai Anda Ini nanti akan berubah BTW Kita Anda akan punya KPS KDEP Dan CECDEP baru Di bulan Januari Kelihatannya Karena ada Pergantian Pimpinan Di sekitar Bulan-bulan itu Dekan akan Berganti Di akhir September Oke Peraturan akademik Pasti sudah Tadi ya Sorry Saya mau Ngomongin apa nih Nah ini kan Tadi ada lima konsentrasi ya Manusin keuangan Pemasaran Sumberai manusia Operasi ratai pasok Dan Kewerausahaan Itu Itu Untuk yang Management Gitu ya Mirang sama Perasarat nilai Mirang Yang harus C Harus B Ini Pasti sudah ya Tadi ya KKN Cuti akademik Anda boleh cuti Gitu ya Kalau ada Keluhan Kesehatan Yang mengharuskan Anda Beristirahat Gitu ya Tapi cuti akademik Baru bisa dilakukan Setelah Empat semester Turut-turut Jadi Setelah Anda Semester tiga Semester satu Dan Eh Satu, dua, tiga, empat Semester kelima Baru boleh Cuti Gitu ya Sebentar Ujian Ini sudah dibilang ya Tadi 75% Dari perkuliahan ya Bahwa Anda Itu Kita agak Strik dengan ini Jumlah Kehadiran Kalau Anda Kurang dari 75% Kehadiran di perkuliahan Anda tidak Diperbolehkan Untuk ikut Ujian UTS Maupun UAN 75% ya 14 pertemuan Hitung sendiri deh 75% itu berapa sih Saya Selalu gak Apal nih Jadi 14 pertemuan Satu semester 75% Atau 7 kali pertemuan Sebelum UTS 75%nya berapa 7 pertemuan Setelah UTS Setelah UTS Itu Berapa kali Pertemuan Jadi Pastikan Kita Strik disini Benar-benar Strik Anda gak bisa Ikut ujian Kalau Kurang dari 75% Ujian skripsi Masih Lumayan Agak jauh Belaksanaan ujian Pasti sudah disampaikan Pak Rudy Karena itu yang bikin pusing beliau Setiap semester Dan Itu Tidak Main-main ya Mas ya Pada saat Pak Rudy bilang Kalau ketahuan nyontek Dianulir nilainya Selama satu Itu ya Jadi UTSnya jadi nol Semua itu beneran Jangan dicoba deh Jangan Dipikir Alah Paling Cuman peraturan aja Masa sih sekejam itu Tidak Kita memang beneran Cepat tanya kakak-kakak Kelasmu gitu ya Kalau kalian ketahuan nyontek Hari berikutnya Gak usah ikut ujian Karena semua mata kuliah Di UTS Atau di UAS Itu dimana kalian Ketahuan nyontek Pasti sudah dibatalkan Predikat kelulusan Nah ini evaluasi Gitu ya Setahun Ini masih Oh ya Evaluasi dua tahun pertama Setahun Sekarang sudah berubah Jadi setahun Kalian dapat Ada tiga evaluasi Tahun pertama Tahun kedua Dan tahun keempat Ini masih yang lama Kelihatannya Jadi tahun pertama Kalau SKS atau IPKmu Tidak mencukupi Gitu ya Mohon maaf Anda tidak bisa Menyelanjutkan perkuliahan Di UNER Begitu juga Nanti di tahun kedua Kalau SKS atau IPKmu Jadi salah satu Entah itu SKS atau IPK Apalagi kalau dua-duanya Tidak mencukupi Ini misalnya Kalau Ini yang Peraturan lama Gitu ya Kalau sudah dua tahun IPKmu kurang dari dua Atau SKSmu belum 40 Gitu ya Maka Anda akan dapat Apa namanya Evaluasi Apakah Itu nanti akan Sangat tergantung Keputusan rektor Akan ada Pertemuan antara Wakil dekan satu Dengan rektor Apakah Anda akan Dinilai Gitu ya Mampu meneruskan kuliah Atau Berhenti sampai disitu Gitu ya Evaluasi itu berhasil Nah ini Lihat Ini yang tadi Dibilang Bu Praktini Gitu ya Pastikan Nilaimu Itu Gitu ya D-nya Itu 20% Dari seluruh Mata kuliah Tidak boleh lebih 21% Anda belum boleh Lulus Jadi kalaupun Nilai D Itu dianggap Lulus Nilai D Secara umum Dianggap Lulus Tapi tidak boleh Lebih dari 20% Tapi Ada tapinya lagi Beberapa mata kuliah Tidak boleh Dapat Nilai D Nilainya Dia harus C Ini yang tadi Dibilang Bu Praktini Entah Gimana caranya Gitu ya Ini biasanya Karena ada Apa namanya Pager-pager Gitu ya Tapi Entah Gimana caranya Kadang-kadang itu Beberapa mahasiswa Sudah lulus Ujian skripsi Tapi Mikronya Pengantar teori ekonomi Mikronya Masih D Apa yang terjadi Dia tidak bisa Sudah Dia harus mengulang Kuliahnya Sampai dia Memperoleh Nilai C Jadi keluarga negaraan Pacasila Agama 1 dan 2 Mikro Makro Pengantar Bisnis Dan bahasa Indonesia Itu Harus Dapat Nilai D Gitu ya Nah Khusus Untuk Manajemen Kalau Anda memilih Konsentrasi Manajemen Keuangan Anda Harus Lulus Manajemen Keuangan 1 dan 2 Dengan nilai B Minimal B Kalau nilai Masih C Misalnya Anda masuk Konsentrasi Manajemen Keuangan Nilai Manajemen Keuangan Satu dan Duamu Salah Satunya Masih C Tidak Bisa Lulus Tidak Bisa Ujian Skripsi Demikian Juga Dengan Konsentrasi Manajemen Pemasaran Maka Manajemen Pemasarannya Harus B Gitu ya Kalau Konsentrasi MSDM Nilai MSDM Harus B Itu di Akhir Perkuliahan Kalau Anda Mau masuk Ujian Skripsi Kalau mau Daftar Ujian Skripsi Semuanya Harus Sudah Beres Intinya Kalau Ujian Skripsi Semuanya Harus Sudah Beres Nilai D Muda 20% Nilai Minimal C Harus C Nilai Minimal B Harus B Gitu 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 ya Jadi Ini Difahamkan Satu lagi Dek KRS Saya Agak sedikit Heran Dengan Mahasiswa Yang Bilang Saya Ternambat KRS Bu Kenapa Lupa Aduh Semua Leseh Kok ada Mahasiswa Yang Lupa KRS Mereka Punya Kegiatan Apa Sih Gitu Ya Nah Ini Sebelum Dinyatakan Lulus Gitu Ya Jadi Ini Kebanyangan Batas Waktu Tujuh Tahun Jangan Sampai Empat Tahun Kalau Kalian Mau Nyantai Lima Tahun Paling Lama Tapi Jangan Tujuh Tahun Ini Kebanyakan Tidak Tidak Diperhitungkan Kalau Anda Pernah Cuti Gitu Ya Atau Batas Waktu Studi Berlaku Bagaimana Seja Melampaui Peraturan Evaluasi Yang Mendahului Jadi Kalau Selama Satu Tahun Pertama Gitu Terus IPK Dan SKS Kurang Jangan Bilang Ke Wadek Satunya Bapak Saya Kan Punya Waktu Tujuh Tahun Tujuh Tahun Itu Adalah Kalau Anda Sudah Bisa Melewati Masa Evaluasi Setahun Dua Tahun Dan Empat Tahun Jadi Kalau Masa Evaluasi Setahun IPK Dan SKS Tidak Mencukupi Maka Dirimu Bisa Di DO Tanpa Harus Menunggu Tujuh Tahun Gitu Jadi Boleh Itu Minimal Berapa Ya Bu 75 Kan ya 75 Berapa 75 75 75 Susah Sebetulnya Dapet Ayo kan Kita Tulu Tidak Susah 75 Amin Amin Iya Amin Jadi Nilai Itu Sebaiknya Di Maksimalkan Aja Gitu Nah Apalagi Kegiatan Akademis Dan Non Akademis Ini Dosen Wali Kalian Nanti Akan Di Assign Ke Dosen Wali Jadi Nanti Pastikan Tahu Dosen Walimu Siapa Karena Anda Bisa Berkomunikasi Berkonsultasi Dengan Mereka Tentang Akademik Dan Kegiatan Non Akademis Misalnya Hambatan-hambatan Dalam Sosialisasi Kalau Sekarang Kalian Tidak Sosialisasi Tapi Kita Tidak Mengharapkan Ini Terjadi Dalam Empat Tahun Jadi Macar Boleh Bumir Surhat Surhat Pacar Boleh Ya ampun Saya Pernah Di Videoin Sama Mahasiswa Yang Mau Nembak 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 Gebetannya Coba Kenapa Nembak Gebetan Aja Pakai Video Gitu Ya Kenapa Nggak Ngomong Langsung Gitu Saya Harus Kenapa Menguatkan Menguatkan Karakter Si Mahasiswa Oh ya Mahasiswa Ini Baik Gitu Ya Dan Sebagainya Tapi Kalau Masalah Keuangan Mungkin Sebaiknya Tidak Masalah Keuangan Langsung Keuangan Keuangan Tata Tetip Perkuliahan Gitu Ya Nah Ini Saya Juga Sering Ditanyain Mahasiswa Ngapain Sibuk Nggak Boleh Pakai Kos Oblong Gitu Ya Nggak Boleh Pakai Jeans Sobek Sobek Dan Sebagainya Gitu Ya Karena Anda Nanti Diharapkan Menjadi Seorang Profesional Gitu Ya Seorang Yang Pekerjaan Kalian akan Berhadapan Dengan Orang Gitu Ya Mungkin Teman Kalian Yang Di ITS Bangun Pagi Pake Baju Tidur Langsung Pake Sandal Jepit Kuliah Tidak Masalah Tapi Kalau Kita Tidak Yang Di ITS Mungkin Mereka Berhubungan Dengan Mesin Di Balik Layar Gitu Ya Tapi Anda Adalah Orang-orang Yang Berhadapan Dengan Orang Lain Dan Penampilan Anda Akan Menunjukkan Seberapa Profesional Anda Dalam Menjalankan Pekerjaan Anda Adalah Wakil Dari Institusi Tempat Anda Bekerja Sama Seperti Sekarang Anda Adalah Wakil Dari Institusi Tempat Anda Belajar Gitu Ya Jadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Prap Tadi Bahwa Apapun Yang Anda Posting Nanti Di Instagram Di Apa Kalian Punya Apa Sisi Sekarang Ya Social Media Instagram 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 Twitter Line Facebook 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 Masih Enggak Twitter 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 Facebook Apapun Itu Gitu Ya Danger Zoom Zoom Nah Itu Coba Berpikir Dua Kali Sebelum Posting Ini Beneran Gitu Ya Kalian Sudah Pernah Baca Berita Tentang Apa Namanya Mahasiswa-Mahasiswa Yang Tersandung Masalah Hukum Karena Posting An Ya Pasti Sudah 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 Ya Tentang Itu Yang Tentang Apa Namanya Modus 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 Yang Katanya Apa Itu Oh Bungkus Membungkus Langsung Bungkus Itu Bu Yang Lagi Rame Kemarin Bu Fetish 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 Bungkus Itu Rame 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 Gak Gak Sampai Nasional Sih Juga Tapi Cukup Menggegerkan Gitu Ya Sampai Gak Gak Tau Tuh Orangnya DDO Gak Bu DDO Keluar DDO Bagus lah Bu DDO Bagus ya Nah Adalah Repertemasi Dari UNER Mulai Dari Sekarang Pada Saat Anda Diterima Di UNER Anda Mewakili Image Nya UNER Oke Bu Jadi Apapun Yang Anda Posting Mau Gambar Mau Tulisan Mau Video Atau Apapun Coba Dipikir Ulang Apakah Memang Itu Cocok Apakah Memang Pantas Diposting Karena Pada Dasarnya Anda Mewakili Banyak Hal Anda Mewakili Orang Tua Dan Keluarga Anda Anda Mewakili UNER Sebagai Mahasiswa Jadi Tolong Di Perhatikan Itu Tadi Tata tertib Kuliah Jadi Kalau kuliah Memang Harus Seperti Itu Ujian Nanti Saya Mau Satu Lagi Transkrip Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Mana Yang Manajemen Nah Ini Manajemen Ada 23 SKS Ini Paket Di Semester Satu Ya kan Nah Nanti Tergantung Dari Berapa IPMU Di Semester Satu Di Semester Dua Anda Bisa Mengambil Ini Yang Bagus Bisa Ambil 24 Terus Pertanyaannya Ini Cuma 22 Yang Dua Lagi Kemana Bu Anda Bisa Ambil Mata Kuliah Di Semester 4 Mata Kuliah Apa Yang Bisa Diambil Di Semester 4 Bagi Masjid Semester 2 Yang Prasyaratnya Sudah Terpenuhi Ini Ini Adalah Mata Kuliah Bersyarat Manajemen Keuangan 2 Itu Harus Sudah Lulus MNK 101 MNK 101 Adalah Manajemen Keuangan 1 Jadi Mahasiswa Hanya Boleh Mengambil Manajemen Keuangan 2 Kalau Sudah Ambil Manajemen Keuangan 1 Apa Sarat Untuk Ambil Manajemen Keuangan 1 MNU 102 Dan MNU 101 Apa Itu MNU 102 Dan MNU 101 Pengantar Bisnis Dan Pengantar Manajemen Yang Tidak Ada Prasyaratnya Berarti Tidak Ada Mata Kuliah Yang Harus Lulus Sebelum Mengambil Mata Kuliah Itu Jadi Saya Mau bilang Bahwa Ada Satu Mata Kuliah Yang Buntutnya Sangat Panjang Anda Tidak Lulus Di Depan Kebelakangnya Itu Nanti Terlambatnya Jadi Sangat Panjang Apa Misalnya Pengantar Bisnis Pengantar Manajemen Gitu Ya Karena Apa Karena Pengantar Bisnis Pengantar Manajemen MNU 102 Dan MNU 101 Itu Adalah Prasyarat Dari Semua Mata Kuliah Basic Management Manajemen Keuangan 1 Operasi Sumber SDM Dan Pemasaran Tidak Lulus Pengantar Bisnis Di Semester 2 Anda Hanya Boleh Ngambil Pengantar Bisnis Di Setahun Berikutnya Sekarang Setahun Berapa 2020 Berarti Kalau Tidak Lulus Pengantar Bisnis Anda Akan Lulus Anda Akan Mengulang Di 2021 Ya kan Berarti 2021 Itu Nanti Temenmu Sudah Ambil Pengantar Manajemen Anda Mesti Ketinggalan 2022 Anda Mesti Ambil Pengantar Manajemen Pada 2022 Anda Ambil Pengantar Manajemen Padahal Temen Anda Sudah Ambil Manajemen Operasi Data Paso Jadi Intinya Adalah Bahwa Beberapa Mata Kuliah Dasar Itu Buntutnya Sangat Panjang Manajemen Keuangan Misalnya Manajemen Keuangan Itu Adalah Prasyarat Untuk Manajemen Keuangan Dua Akuntansi Biaya Akuntansi Biaya Itu Ke Akuntansi Manajemen Akuntansi Manajemen Ke Banyak Jadi Intinya Adalah Bawa Hati-hati Dengan Mata Kuliah Bersyarat Dan Mata Kuliah Prasyarat Ini Ada Mata Kuliah Pilihan Sorry Mana Sih Tadi Kebanyakan Mata Kuliah Pilihan Di semester 4 Ada mata kuliah Pilihan Boleh Pilih Dua Dari 1,2,3,4,5 Di semester 4 Di semester 5 Ada Tiga mata kuliah Pilihan Ada tiga Anda juga Boleh Pilih Dua Nah Di semester 6 Ini yang kita Sebut dengan Konsentrasi Anda Hanya akan Kuliah Dengan Teman-teman Yang mengambil Konsentrasi Yang sama Di semester 6 Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan Hanya akan Kuliah Dengan Mahasiswa Dari Konsentrasi Yang sama Yang lain Tidak Ini Manajemen Pemasaran Jadi Semuanya Di semester 6 Anda akan Kuliah Berbeda Tapi pada dasarnya Anda akan Kuliah secara Berbeda Dengan Teman-teman Anda Kalau IPS Berbeda Ada yang mau Ditanyakan Kira-kira Kalau kita Bicara Tentang Panduan Saya Bu ingin Bertanya Apa Nama saya Mestika Bu Tadi Di awal-awal Ibu Jelaskan Tentang Fast Track Fast Track Untuk Tahun Tapi Double Degree Itu Double Degree Internal Iya Double Degree Internal Itu Apa saja Persyaratannya Bu Persyaratannya Itu adalah Anda Di semester 7 Atau 8 Itu Sorry Saya tidak Terlalu Hapal Tapi yang Jelas IPK IPK 3,5 3,3 3,3 Kita Sudah Program Skripsi Ya Betul 3,3 Sudah Hampir Lulus Semua Mata Kuliah Jadi Tinggal Menyesakan 2 Atau 3 Mata Kuliah Kalau Tidak Salah Karena Anda Harus Ikut Kuliah Di S2 Jadi Kuliah Di S1 Tinggal Sedikit Mungkin Tidak Kuliah Di S1 Tinggal Sedikit Mungkin Tadi Kalau Anda Setiap Tahun Di semester 2 Di semester 4 3 Dan 5 Sudah Ambil Jadi Di semester 7 8 Mata Kuliah Tinggal Sedikit Plus Kripsi Dan Toffle Kalau Tidak Salah Tapi Tidak Ada Kota Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Terus Dari Semester 1 Ke Semester 2 Itu Ada Rolling Class Rolling Class Oh Tidak Tidak Seperti Itu Apa Namanya Pengambilan Kelasnya Jadi Di semester 1 Misalnya Dirimu Punya IPS Yang Bagus 3,7 Jadi Bagi 24 SKS Jadi Dirimu Misalnya Di semester 2 Ambil Pengatar Bisnis Sorry Pengatar Management Di semester 2 Nah Itu Gunanya KRS Pada Saat KRS Dibuka Itu Nanti Akan Ada Biasanya Akan Dibuka 4 Kelas Guru Gitu Ya Nah Yang Pertama Mengisi KRS Bisa Memilih Kelas Setiap Mahasiswa Punya Saya Tidak Tau Kenapa Setelah Jadi Mahasiswa Punya Kebiasaan Yang Berbeda Dengan Waktu SMA Anda SMA Bangun Pagi Begitu Jadi Mahasiswa Itu Muncul Tiba-tiba Kebiasaan Bangun Siang Jadi Beberapa Mahasiswa Ada Yang Lebih suka Kuliah Jam 7 Ada Yang Suka Jam 1 Kita Biasanya Punya Apa Namanya Kalau Kelas Besar Itu Biasanya Terdiri Atas 4 Jam 7 Jam 10 Jam 1 Atau Jam 4 Mahasiswa Yang KRS Mengisi KRS Pertama Kali Bisa Pilih Kelas Sesuai Dengan Jam Ada Batasnya Bu Mira Kalau Sudah 80 Ditutup Betul Jadi Misalkan Ambil Senin Jam 7 Itu Paling Tidak Laku Senin Jam 7 Senin Jam 10 Paling Laku Nanti Siapa Cepat Ditutup Jadi Anda Kalau Memang Anda Kepingin Setting Kelas Anda Harus Siap Cepat Cepetan Gitu Ya Saya Heran Juga Kalender Kalau SMA Masuk Jum Berapa Si 7 7 7 7 Sampai Di Sekolah 7 Sekolah Sampai Dari SD Sampai SMA Bangun pagi Ya Iya Bangun pagi Selat Subuh Kecuali hari Minggu Kan Kecuali hari Minggu Kecuali Jumat Jumat Kenapa Pulang Agak Cepat Oh Ada yang Libur hari Jumat Aliyah Aliyah Masuk Apa Aliyah Pondok Pondok Oke Baik Maksud Intinya Adalah itu Gitu ya Karena Tiba-tiba Mengembangkan Kebiasaan Baru Kalau jadi Bahasiswa Bangun siang Pertama Kedua Titip Absen Saya tanya Selama SMA Kalian Itu Ada gak Kebudayaan Titip Absen Itu Gak Pernah Gak Pernah Bisa Mas Pernah Buka Buk Titip Absen Ada Buk Gak Pernah Buka Saya harus Ngasih Tahu Tentang Wisam Wisam Dirimu Kayaknya Anu Ya Buka Titip Absen Bu Di Sekolah Saya Titip Absen Yang Absen Guru Yang Absen Guru Kalau Titip Titip Dispensasi Bisa Wisam Wisam Dan Yang ketiga Telat Kuliah Kok Bisa Kalian Itu Sampai SMA Kalau Telat Masuk Apa Dilakukan Oleh Gurung Dispensasi Seribu Kata Buk Boleh Lanceng Boleh Masuk Buk Saya Tidak Akan Memulang Lanceng Disuruh Menguti Sampai Disuruh Disuruh Pulang Buk Disuruh Lanceng 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 Berdiri Masih Lanceng Surung Nah itu yang terjadi pada akhirnya kalau kuliah telat Udah dia telat setengah jam Akhirnya dari rumah pamitnya gitu ya Juntangan pamit ya bu kuliah gitu Assalamualaikum sampai kampus nongkrong di kantin Gak pernah bu kak saya begitu bu polos Gak pernah ya Polos bu Alhamdulillah Kalau di Kalimantan Tengah masih polos Kalimantan Tengah mana sih Palangkaraya? Kalimantan Timur Alhamdulillah bu Kalimantan Timur apa sama Rinda? Lebih di pelosoknya lagi di kampungnya lagi Pelosok banget Eh jangan ada bandara ya Bandara ini rasional ya Gak apa bandaranya Baru pasti Masih belum di asipal bu Masih belum di asipal bu Kalimantan Timur itu Itu jadet banget Iya bu Alhamdulillah Batubara ibu Batubara sih kayaknya di seluruh Kalimantan ada kayaknya ya Iya tapi lebih tepatnya kalau di Kalimantan Timur aja bu Oh Kalimantan Timur ya Batubara Madiun ada bandara loh Eh Madiun itu gak ada Madiun bandara Anu Bandara Larutiswa Yudi Titip Pucel Bro Gimana ketan itu? Ya besok waktu masuk aku bawakan Pucel Karim Mas Mira ya Kenapa? Janji Mas Mira mau dibawain apa itu? Batubara Batubara Gak bisa dipakai Oke Baik Saya mau ngomongin lagi tentang Oh ya Tadi Bu Praftini menyampaikan bahwa Ada kegiatan outbound ya Pergi keluar Negara Itu kegiatan Yang Memang sangat Sangat-sangat-sangat populer Gitu ya Bagi mahasiswa Karena mereka bisa Mendapatkan pengalaman di luar Indonesia Gitu ya Entah itu banyak bentuknya Dan itu adalah Gitu ya Itu kelihatannya Sekarang diwadahi oleh Pak Mendikut Dalam Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ada yang pernah dengar ya? Merdeka Belajar Ya Bu sudah pernah dengar Atau Merdeka Belajar Enggak ya Merdeka Belajar Merdeka Belajar Bu Merdeka Belajar Jadi yang bisa Dikonversikan Kedalam nilai Itu tidak lagi Hanya Pelajaran Kalian bisa punya Kegiatan di luar Kampus Dan itu bisa Dikonversikan Kedalam nilai Kalau di UNER Sendiri itu Masih akan berlaku Semasa genap Yang akan datang Sebentar Saya mau share screen Lagi deh Sebentar Tentang Apa ya Ini deh Nah ini Kalau ini sih Kalian sudah dapat Tadi Sebentar Tentang Merdeka Belajar Jadi kalau ada Program Merdeka Belajar itu Mahasiswa Berhak Berhak ya Jadi Bukan kewajiban Anda boleh ambil Atau boleh tidak ambil Program Merdeka Belajar ini Gitu ya Jadi perguruan tinggi Wajib memberikan hak Bagi mahasiswa Untuk secara sukarela Dapat diambil atau tidak Apa yang bisa diambil Oleh mahasiswa Mengambil Kuliah Di luar Perguruan tinggi Paling lama Dua semester Jadi Anda boleh Kuliah di UBB Boleh kuliah Di Kelimatan Timur Apa universitasnya ya Mas Isam ya Universitas Lampung Universitas Malawarman Malawarman Boleh ambil Di UGM Tapi saya Dilarang kuliah di Unmul Seorang tua Bu Apa Unmul Sudah Beli Kuliah di sana Enggak Selalunya Kata orang tua saya Mending kerja Langsung Daripada Kuliah di sana Nah Nah itu Anda boleh ambil Di UGM Di UI Di IPB Atau manapun Yang nanti akan Bekerja sama dengan UNER UNER masih akan Mengembangkan MOU Dengan beberapa Universitas Di Indonesia Paling lama Itu sebanyak Dua semester Atau setara Dengan 40 SKS Atau Anda boleh Mengambil Mata kuliah Di Prodi Yang berbeda Di PT Yang sama Artinya Anda boleh Mengambil Mata kuliah Di Misalnya Visib Gitu Tapi Di dalam UNER Gitu ya Tapi Tidak semua Mata kuliah Anda bisa ambil Tiba-tiba Anda pengen Ambil Mata kuliah Antropologi Misalnya Tidak Karena nanti Mata kuliah Yang bisa diambil Di luar Prodi Itu tentu saja Yang mendukung Pencapaian Pembelajaran Di Management Gitu ya Jadi misalnya Kalau mau ambil Di psikologi Kita punya MSDM Anda mau ambil Psikologi Industri Misalnya Di psikologi Gak ada masalah Tapi Tidak Yang sangat Berbeda Dengan yang ada Di Management Gitu ya Jadi Anda Boleh Ambil Kuliah Di universitas Lain Atau Boleh Ambil Kuliah Di Prodi Lain Di UNER Jadi itu Kayaknya Merdekanya Itu Anda boleh Ambil Kuliah Di luar Prodi Anda Sekarang Nah Anda juga Boleh Melakukan Kegiatan Di luar Perkuliahan Karena Apa? Karena SKS Itu juga Selain Diartikan sebagai Jam Kegiatan Eh Selain diartikan Sebagai jam Belajar Juga diartikan Sebagai jam Kegiatan Anda Boleh Misalnya Magang Magang Itu kalau Sudah setara Dengan 2.720 Jam Itu sama dengan 1 SKS Atau sama dengan 45 jam Kalau saya Jadi magang Itu memang Minimal 3 bulan Dengan Institusi Yang punya Kerjasama Dengan PUNER Eh Sorry Nah Gitu Jadi magang Saya Sorry Ini kalau gitu Langsung aja deh Nah Ini kegiatannya Anda bisa Pertukaran pelajar Ini yang paling banyak Dipakai oleh Mahasiswa kita Kita punya Banyak Untungnya Kita punya Banyak Kerjasama Dengan Universitas lain Gitu ya Mbak-mbak Mungkin ada yang suka K-pop Kita punya Beberapa Perjanjian Dengan Universitas di Korea Selatan Kalau mau Exchange Ke sana Gitu ya Iya Trakor Jadi kalau sudah Ambil kuliah Di Universitas di Korea Mata kuliahnya Nanti nilainya Bisa Dikonversikan Dengan Nilai mata kuliah Yang ada di UNER Gitu Anda bisa magang Atau praktek kerja Seperti tadi Nah nanti Kalau sudah magang Mungkin akan ada 2-3 mata kuliah Yang Anda Tidak perlu ngambil Langsung dikasih Nilai Sesuai dengan Nilai Magangmu Atau Anda bisa Asistensi mengajar DHD sampai SMA Masih ingat ada Program Indonesia Mengajar ya Kapan itu ya Nah itu Anda Juga bisa Mengajar selama Beberapa Satu semester Misalnya Gitu ya Kemudian nilainya Anda mungkin Gitu ya Ini tergantung dari Prodi Mata kuliah apa Yang kemudian bisa Dikonversikan Ke Kegiatan Anda Jadi Anda Tidak perlu ngambil Mata kuliah itu lagi Karena sudah Disamakan Dengan Kegiatan Anda Mengajar Atau penelitian Riset Proyek kemanusiaan Ada yang ikut Hukus tugas COVID Misalnya Itu bisa Dijadikan nilai Mata kuliah Anda tidak usah Ikut kuliah itu lagi Atau Berwirausaha Atau Proyek independen Anda mungkin Nanti akan ketemu Kakak kelas Anda Dan dikasih tahu Tentang PKM Program kreativitas Mahasiswa Nah itu Bisa Kalau Anda Lolos pendanaan Gitu ya Anda bisa Mata kuliahnya Itu langsung Dikasih Mulai Gitu ya Nah itu Tapi tentu saja Anda harus Mendaftar dulu Sebelum kegiatan Itu dilakukan Di awal Tidak bisa tiba-tiba Pengen gitu ya Di tengah-tengah semester Pengen Tidak bisa Ini harus Direncanakan dulu Di KRS Jadi sebelum Kegiatan kuliah Dimulai Nah Oke Ya Monggo Bu Tanti Sudah Sudah Ini sudah ya Kita mau sampai Jam berapa ya Halo Halo Lama-lama aja Gak apa-apa Kau Bu Lama-lama aja Gak apa-apa Ada penjelasan Dari BK Kalau tidak salah Sekarang gimana Sampai jam berapa Kalau dari Apa Dari Randon Sebenarnya Sampai jam 10.40 Oh Udah kebanyakan ya Iya Baiklah Tanti sama beberapa Mungkin ada yang mau ditambahkan Sudah Bu Mira Wajah-wajah Optimis ini Semoga Menurutkan prestasi Bagi teman-teman Amin 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 Terima kasih.